sementara itu di sisi lain liontin ini harus kamu pakai dan minyak ini juga minyak ini harus kamu usap-usapkan di telapak tangan dan tengkuk saat kamu ketemu pria itu jabat tangannya atau pegang badannya neng ia akan ingat sama kamu ucap seorang dukun perempuan iya bi apalagi yang harus saya lakukan mandi kembang dan makan bunga kantil neng tapi ingat neng pengasihan ini ada kurangnya apa itu bi tanya si gadis penasaran jarak pengasihan ini akan sangat ampuh bila jaraknya dekat bila jaraknya jauh bibi gak bisa menjamin karena kamu butuh sering bertemu dengannya kalau sudah sering bertemu lama-lama cowok itu akan takluk padamu jadi saya harus di dekatnya terus ya bi kalau bisa iya karena itu gunanya minyak dan liontin kalung tersebut minyak ini gunanya sebagai pemikat takasat mata dari sentuhan sedangkan liontin kalung yang akan memancarkan aura cantikmu si gadis berpikir bagaimana caranya agar dia selalu bertemu dengan pemuda tersebut pemuda yang sudah membuatnya jatuh cinta dan ingin terlihat cantik sementara itu di sisi lain barat cukup tenang sabtu kemarin ia ditemani oleh fadil hari ini ada kakaknya dan akan menginap beberapa hari untuk mengamati langsung apa yang terjadi di malam hari hanif sudah memintanya untuk tidur setelah isya dan akan dibangunkan oleh hanif sebelum jam 12 malam untuk menghindari gangguan yang tidak diinginkan hanif sudah tidur siang hingga menjelang maghrib baginya tidur larut malam atau tidak tidur sekalipun tidak masalah ia bekerja serabutan di desa hanif sangat berbeda dengan kakak laki-laki mereka dan bara hanif tidak mau pergi bekerja ke kota sekolah pun ia hanya mau sampai si saja hanif memang cukup bengal tapi ia begitu disegani oleh para pemuda di kampungnya memang dalam keluarga mereka hanya bara saja yang berbeda bara suka sekolah karena itu dia sekolah hingga SMA kakak pertama dan kedua teteknya hanya sampai SMP bara bahkan mengambil kuliah kelas karyawan diakui pula oleh hanif bahwa di antara sesama anak laki-laki bila secara ketampanan wajah dan penampilan bara bagi ukuran pemuda desa sangatlah tampan banyak gadis-gadis yang suka padanya menurut cerita wajah bara sangat mirip dengan aki buyut mereka yang dulu terkenal sebagai pemuda pujaan di desanya karena wajah tampannya karena itu hanif yakin banyak yang ingin memikat bara karena tak hanya melihat tampangnya tapi bara juga memiliki pekerjaan yang baik beberapa tahun ia bekerja sudah menjadi pegawai tetap udah gak ada karyawan kontrak hanya saja cara para gadis memikat bara ada yang salah dan ada yang benar hanif tidak yakin dengan dugaannya ia perlu banyak mencari tahu hanif pun belum bisa mengatakan ritual untuk menghalau gangguan mistis semacam ini karena pastinya bara harus kembali ke kampung karena tak mungkin ia pulang pergi setiap hari hanif memandangi adiknya yang sedang tidur tampak raut wajah bara tak tenang meski tidur guratan kecemasan sangat nyata hanif tahu pasti akan sangat tersiksa secara batin karena hanif pernah menjalaninya karena itu ia tekadkan untuk membantu bara keluar dari masalah ini kini jiwa bara terlempar dalam dunia mimpi kembali ia bermimpi berada dalam sebuah perjalanan kendaraan umum bus ia mengenal kendaraan besar ini kendaraan umum dengan ciri khas warna biru tua dengan tulisan madonna adalah jurusan kota bandung cililin menuju kampung asalnya berada bila ke kampungnya dengan menggunakan bus ini jarak temunya bisa naik dua kali lipat lebih lama karena jalannya yang pelan dan lambat layaknya kura-kura bus madonna ini tak banyak penumpang yang naik bara duduk di bangku baris ketujuh tempat duduknya sangat dekat dengan pintu belakang ia merasa aneh karena tiba-tiba bisa naik bus ini padahal dirinya tak pernah sekalipun pulang pergi naik bus ia yang penasaran dan tak mengerti hanya bisa tengok kanan kiri depan belakangnya melihat keadaan sekitar dan penumpang bus bara merasa dianggal dengan para penumpang bus ini wajah mereka tampak pucat tanpa ekspresi setahu bara dari cerita-cerita teman kampungnya yang pernah naik madonna ini bus ini tak memiliki AC namun yang saat ini dirasakan bara tubuhnya menggigil kedinginan hawa sekitar bus sungguh tak ramah bagi tubuh bara masih dalam ketakutannya bus tiba-tiba berhenti bara menengok keluar jendela bus ia hafal dengan jalanan ini adalah jalanan kecamatan cililin terdapat masjid besar dengan kubah hijau yang besar namun kental dengan nuansa tradisional pada pendopo masjid halaman masjid ini sangat besar tapi yang membuat bara menyipitkan mata adalah adanya pohon beringin besar di samping luar masjid meski ini malam hari tapi bara ingat betul bahwa di masjid ini tidak pernah ada pohon beringin atau ia yang salah lihat bus berhenti cukup lama kemudian pintu bus di bagian depan terbuka ada penumpang yang naik ia seorang perempuan dengan dres selutup berwarna merah rambutnya tergerai panjang hingga kepinggangnya bara menahan nafas saat melihat perempuan itu seluruh buru-buru halus ditengkuk dan tangannya seakan berdiri ikut merasakan kengerian jiwanya mata perempuan itu melotot karabara dengan senyum menyeringai lebar yang menakutkan ingin rasanya ia beranjak pergi dari kursi yang ia duduki sekarang tapi pantatnya ini seakan menempel lekat sekali di kursi penumpang bara hanya bisa bergerak gelisah di kursinya ia menunduk agar tak melihat sosok perempuan itu yang masih berdiri dekat sopir jantungnya terasa jatuh dari tempatnya ia duduk perempuan itu tiba-tiba saja berdiri di depannya dengan bola mata yang membelalak besar bergerak ke kanan dan kiri bara seakan terhipnotis mengikuti gerakan mata perempuan tersebut hingga bara berteriak ia berteriak karena bola mata perempuan itu terlepas dan ada dalam genggaman tangan bara ia hanya bisa bernapas pendek dan ingin berteriak minta tolong tapi tak ada suara yang keluar dari bibirnya indit indit cing jauh seru bara tapi naas tetap ada suara yang keluar ia ingin mengusir soal penampakan itu agar pergi jauh perempuan bergaun merah itu hanya tersenyum lalu berkata Allah salah milih asih kemudian sosok itu menghilang Hanif yang melihat tubuh adiknya menegang dan kaku ia tahu adiknya sedang bermimpi bertemu dengan wujud aneh segera ia tepuk dan usap-usap dahi bara hingga tengguknya agar segera terbangun bara terbangun dengan raut wajah takut seakan-akan melihat langsung apa yang dimimpinya ia duduk di atas kasur Kang kun kuntilanak Hanif mengangguk sembari menyodarkan gelas berisi air minuman yang telah ia siapkan tadi ia memang sudah tahu sosok kuntilanak itu di samping kasur bara saat bara masih dalam keadaan tidur Hanif bertanya dalam hatinya kemarin saat bara ditemani temannya menginap apakah mengalami hal serupa karena penampakan itu akan datang langsung kemudian dia bekerja mengganggu melalui mimpi apakah teman bara juga melihat keanehan pada adiknya saat tidur atau tidak saat dirasa bara telah tenang Hanif memulai pertanyaannya bar pas kemarin teman kamu nginep dia merasa aneh gak bara menganggu iya kang dia bilang mendengar suara dan saat masuk ke kamar kos dia merasa hawa berbeda padahal dia udah sering nginep disini tapi katanya kemarin hawa kamarku berbeda dari biasanya teman kamu tahu kamu mimpi dan bertingkah kayak gini tahu kang karena dia gak tidur main game di laptop jawab bara bara menyisi rambutnya dengan frustasi kang apa gak ada cara agar aku keluar dari gangguan ini kang aku udah muak kang capek tiap malam begini aku sampai gak tenang kerja terganggu aku pengen resen aja kang yang penting aku bisa keluar dari gangguan ini aku gak betah lama-lama amarah bara sudah menumpuk ia sudah tak tahan bila bisa dan tak malu untuk menangis sudah ya lakukan sejak gangguan itu datang dan terus terjadi namun dia adalah laki-laki pantang baginya menangis aku lakuin kang apa aja asal aku bebas dari gangguan ini kang dan sampai kalau aku tahu siapa orang yang mengirim gangguan ini dia akan merasakan akibatnya lebih dari yang kurasakan ucap bara dengan emosi yang masih megebu-gebu sabar bara sabar akang pasti bantu kamu yakin mau ikut perkumulan dan ritual yang sering akang kialangi tanya hanif gamang sesungguhnya ya tak ingin adiknya ikut-ikutan dalam perkumulannya hanif meyakinkan diri tidak akan terjadi apa-apa ia akan sanggup dan siap untuk melindungi adiknya hanif tahu bahwa bara adalah anak kebanggaan dari keluarga mereka si bungsu yang pintar yang tampan yang mapan selalu itulah kata-kata yang disematkan untuk adiknya dari keluarga dan para tetangga di kampungnya tentu saja masalah bara ini membuatnya takut bila nanti bara akan merasa rendah diri dan hanif tidak ingin hal itu terjadi sementara itu di sisi lain sembari menguyulkan air kembang seorang wanita sedang memandikan seseorang gadis dengan kembang tujuh rupa sesekali saat ia mengusap-usap tubuh sang gadis wanita tersebut juga mengucapkan doa-doa yang tidak dimengerti oleh sang gadis setelah acara mandi kembang tujuh rupa si gadis tak diperbolehkan memakai baju ia hanya memakai kemban dari kain carik kemudian wanita dan gadis tersebut duduk berhadapan sang wanita memberikan kembang kantil pada sang gadis makanlah perintah wanita itu si gadis menatap ragu pada kembang kantil ia berpikir apakah ia harus makan kembang kantil yang konon katanya menjadi cemilan khas aktris horror terkenal Indonesia zaman dulu yaitu siapa gadis itu hanya mengambil tapi belum ia makan wanita yang bekerja sebagai dukun itu hanya mengamati saja tingkah gadis itu tingkahnya dan niatnya tak sejalan ia merasa ada banyak keraguan pada diri gadis itu sejak awal kedatangannya saat gadis itu hendak memakan kantil wanita itu berkata kamu gak perlu makan kantil itu bibik bacakan saja kartu ini ujar wanita itu wanita tersebut mengeluarkan kartu yang menyerupai kartu tarot tapi bentuknya lebih mini mirip seperti kartu dominu si wanita itu mengocok kartu ia menyodorkan 5 kartu untuk dipilih 3 oleh sang gadis hasil pilihan pun dibuka satu persatu oleh wanita itu ada 3 kartu yang tergeletak di atas lantai dengan posisi berdampingan tampak wanita itu sedang meneliti dan seperti menganalisa apa yang tertuang dalam kartu sang gadis ikut mengamati gambar-gambar kartu itu ia tak tahu gambar apa saja dan apa maknanya yang tertangkap jelas di tengah ada gambar wanita dengan beberapa binatang di sekitarnya cukup lama wanita yang dipanggil bibik ini mengamati kartu tersebut gadis itu hanya bisa menatap wanita tersebut dan membaca dari ekspresi wajah sesekali keningnya bertaut sesekali kepalanya menggeleng gadis itu tak tahu apa yang terjadi ia hanya menduga ada sesuatu yang buruk gadis itu mengamati lagi tiga kartu ada semacam gambar tanah ia tak tahu apa artinya itu bahaya dan kematian ucap wanita tersebut maksudnya bi tanya si gadis neng ulah diteruskan bahaya pemuda ini memang sedang linglung ada kematian yang membayangi pada dasarnya manusia akan mati tapi akan ada akhir kematian yang tragis neng wanita itu berkata dengan ragu dan cemas maksudnya bi ada yang sedang mempermainkan pemuda ini dan itu bahaya dia juga sangat cinta pada pemuda ini pemuda ini anak karang asri betul neng iya bi jawab si gadis mata si wanita membeliak kaget mendengar nama kampung tersebut ia mengangguk ia sudah tahu sekarang bahaya neng pemuda ini dalam bahaya apakah kamu mau lanjut agar kamu bisa dekat dengan pemuda ini si gadis hanya menatap ke bawah dengan bimbang ia memainkan jari-jarinya tidak beraturan ia bingung harus melakukan apa melepas ataukah lanjut tiga hari selama hanif berada di bandung bara tampak tenang meski malam-malamnya tetap sama setidaknya saat ia bangun ia tidak sendirian ada kakaknya yang menemani hanif tidur saat bara bekerja karena sepanjang malam hanif akan terjaga untuk melindungi adiknya meski bara tenang tapi dalam bekerja ia tidak bisa tenang pekerjaan yang biasanya fokus menjadi berantakan sebagai staff quality control di pabrik tekstil ia sering melakukan kesalahan akhir-akhir ini buratan ketambanan yang katanya mirip ikbal ramadhan itu kini tampak lesuh dan tak ada semangat matanya sering mengantuk dan seperti mata panda seperti hari ini ia melakukan kesalahan lagi karena tidak fokus bekerja ia tidak fokus mengawasi hasil kerjaan anak produksi sehingga ia akibatnya terkena SP1 karena sebelumnya sudah ada peringatan secara risan akan hasil kerjanya andri yang teman bara juga atasannya hanya bisa bersikap profesional bukan berarti tidak ingin membantu bara akan tetapi ia hanya melakukan prosedur pabrik andri juga sudah menegur bara seperti saat jam istirahat siang ini mereka berdua bercakap-cakap bar sapa andri seraya memesan kopi di kantin pabrik ia tak perlu membeli makanan karena sang istri sudah menyiapkan bekal andri melihat bara yang tak lahat makan berarti yang disampaikan Fadil benar adanya kemudian Fadil ikut bergabung bersama mereka Fadil dan andri saling tatap seolah hendak berkata siapa yang akan memulai mengajak bara ngobrol bara mengelah nafas dalam kemudian dia berdehem aku akan risan minggu depan Fadil dan andri melongo mendengar pernyataan temannya itu bar ente serius ente udah berkawai tetap loh sayang banget kau harus tiba-tiba risan ujar Fadil andri hanya menatap bara menunggu responya iya serius aku kudus selesaikan masalahku dan itu aku harus pulang kampung aku memang belum bilang ke keluarga tapi tak apalah nanti kalau sudah selesai aku cari kerja lagi daripada disini aku bakalan gak tenang bara berkata dengan tatapan kosong Fadil tahu beban bara tapi bila harus merelakan pekerjaan hanya untuk hal seperti ini lagi-lagi Fadil tak memahami cara berpikir temannya ini hal apa yang harus dilakukannya agar bisa keluar dari masalah ini kapan kamu risan kali ini adalah suara andri yang bertanya secepatnya andri jawab bara singkat Fadil melongo ia menatap andri marah seakan membiarkan temannya keluar dari pekerjaan hanya karena masalah yang belum jelas bara beranjak dari meja dan tempat duduknya ia berjalan melalui kumpulan karyawan yang sedang istirahat Fadil memukul bundak andri papa anente andri kenapa dibiarin sindri eh eh ente pikir aing temikir si bara kasihan bara biarin dia sekarang ngelakuin apa yang dia rasa benar kita ini orang luar fat gak bisa ikut campur masalahnya kita cuma temen yang bisa ngasih saran bara dia tertekan aku tahu dari ceritamu dan cerita istriku ini ada hubungan dengan muti tapi aku gak yakin temen istriku muti yang melakukan kirim gangguan pada bara ucap andri panjang lebar jadi si andri ini yang rumahnya itu buat tempat tindakan itu tuh yang sama muti sama bara itu itu andri nih kita lanjut muti cewek yang kerja di kantor advertising itu yang rumahnya deket kos bara cewek manis itu kan dia suka bara tanya fadil antusias iya dia suka bara kata final mereka deket muti udah baper duluan udah nembak malah tapi ditolak sama bara ah si iqbal kawemah tenyau cewek potensial macam muti gitu karirnya kan bagus kenapa malah gak suka sama tuh cewek aneh hati gak bisa dibaksa fad saud andri agak jengkel dengan fadil ya kalau aku mah maulah sama model muti temen istri kamu itu si fadil berkata sambil senyum kecut ente mah on tadi bedakin terus dipakekan jilbab juga mau kali fad mereka tertawa mendengar celotean konyol andri kemudian andri berkata aku rasa dulu si bara juga suka dengan muti tapi aneh aja emang sikapnya kemuti beberapa bulan ini awalnya mereka deket aku kira mereka bakal jadian tapi ternyata gak ada perkembangan sama sekali fadil merespon kata-kata andri dengan diam ia tidak tau pula harus berujar apa semuanya seakan misteri bagi fadil ia pernah melihat sendiri bagaimana malam yang dilalui fadil bagaimana ketakutan fadil fadil mengelah nafas ia hanya berharap dalam hati temannya tidak salah dalam langkah mengambil keputusan sementara itu di sisi lain assalamualaikum salam bara pada seseorang yang menelponnya waalikumsalam ah abara sehat tanya ifa yang menelpon bara kala bara berada di parkiran motor pabrik alhamdulillah sehat kenapa neng tanya bara kembali alhamdulillah kalau gitu ifa bingung ngomongnya ucap ifa dengan terbata batas seakan ragu kenapa ada apa bara masih menjawab dengan tenang ifa takut aja kenapa napa ifa kayak selalu ngerasain hal aneh hal aneh bagaimana neng tanya bara mulai khawatir bara berpikir apa ifa mengalami hal yang sama dengannya gak apa-apa yang penting sehat-sehat dan tidak terjadi apa-apa sering-sering telepon atau whatsapp ifa ya ya insyaallah sudah dulu aku mau pulang ke kos assalamualaikum tutup bara setelah mendapat jawaban salam dari ifa bara segera melajukan motor metiknya ke arah tempat kosnya tapi sebelum itu ia membeli lauk terlebih dulu untuknya dan hanif ia tak perlu membeli nasi karena di kamar kosnya bara memiliki magic home berberan kecil untuk memasak nasi sementara itu di kamar kosnya hanif baru selesai mandi sore ia baru bangun sekitar pukul 3 sore saat ia selesai berpakaian ia hendak membeli rokok di warung depan tempat kos bara namun alangkah tergejutnya hanif saat melihat seorang perempuan di depan kamar kos adiknya hanif memperhatikan dari atas hingga bawah penampilan dan wajah perempuan tersebut lumayan begitu kata hanif dalam hati apa ini yang namanya muti muti yang merasa diperhatikan oleh orang yang berada di depannya tampak jengah siapa orang yang ada di dalam kamar kos bara ia sudah biasa menunggu di depan pintu kamar kos muti sudah hafal jam kerja bara dari berangkat kerja hingga pulang kerja siapa dia wajahnya agak sedikit mirip bara tapi lebih ganteng bara apa saudaranya tanya muti dalam hatinya ehem teteh siapa ya tanya hanif maaf anda ini siapa saya ingin bertamu ke kamar kosnya bara ucap muti sopan saya kakaknya bara hanif hanif memberikan tangan kanannya untuk bersalaman dengan muti muti menyambutnya kemudian berujar oh kakaknya bara saya muti bener kan dia muti seru hanif dalam hati hanif menilai kembali muti dia memang merasa muti agak berbeda bisa dirasakan olehnya muti seperti baru dibuka auranya jadi seperti tampak bercahaya hanif yang sudah kenyang akan hal mistis dia tak terlalu mempermasalahkan bila ada perempuan yang memang ingin dibukakan auranya ia pernah tahu hal ini dari gurunya yang banyak mengajari akan ritual-ritual kebatinan dan mistis hanif mempersilahkan muti masuk mereka pun berbahasa basi biasa saat tiba di tempat kosnya dan memarkirkan motor bara melihat motor yang tak asing motor honda beat warna putih biru punya siapa lagi kalau bukan punya muti perempuan yang mengganggunya yang selalu hadir di dalam setiap mimpi dan menjadi mimpi buruknya membuatnya ketakutan luar biasa yang tak pernah dirasakannya dengan segala emosi yang berkecamuk ditambah telepon dari ifa bahwa dia juga merasakannya dalam dirinya bara ingin memuntahkan segala lahar amarahnya pada muti perempuan ini apa tidak tahu diri berani menampakkan dirinya ke tempat kosnya dan sekarang pasti sedang mengobrol dengan hanif buru-buru ia segera menghampiri kamar kosnya ngapain kamu kesini muti geram bara menahan amarahnya muti yang terkejut mendapati bara yang datang dalam keadaan marah mencoba bersikap tenang dan biasa ia tersenyum tipis sudah pulang bar tanya muti lembut ini ada makanan bar untuk makan malam tapi aku gak tahu cukup apa gak buat berdua ucap muti menunjukkan bumbusan makanan yang sudah ditaruh hanif di meja belajar kamar kos kamu mau ngapain kita gak ada hubungan apa-apa kan geram bara hanif hanya menyaksikan tontonan adiknya dengan perempuan di depannya ia ingin memperhatikan keduanya aku mau ngomong sama kamu bar kata muti lirih ia takut melihat amarah bara apalagi aku sudah nolak kamu kan kalau kita pernah tidur bareng aku sudah katakan itu khilaf dan apa aku perlu perjelas kalau aku gak sampai masukin perkataan bara terhenti karena disangga muti bukan itu bar yang mau aku omongin aku juga sadar itu adalah kekilafan kita aku juga tidak menuntut apapun aku kesini mau ngomong hal penting bentak muti ia sudah mulai jengah dengan perlakuan bara yang kini berbeda cenderung kasar dan selalu emosi gak perlu sekarang kamu pulang jangan pernah menemui aku lagi bara membentak muti tak kalah tinggi ia lalu menarik tangan muti untuk segera pergi maaf muti tolong jangan kesini dan temui aku lagi ucap bara mencoba lembut dan penuh permohonan muti mendesah kecewa ia tak menyangka bila respon bara akan sedemikian kasar dan itu sangat menyakitkan bagi muti di sisi lain hadif tidak jadi pergi ke warung karena ia lapar karena dia sudah memasak nasi makanan kiriman dari muti akan ia makan pikir hadif yang bara belikan nanti akan dipakai buat laut nanti malam bila lapar jangan dimakan kang perintah bara pada kakaknya kun naon sayang ihbar kalau gak dimakan ujar hanif santai bisa ada peletnya kang tegas bara hanif hanya asyik memakan makanannya tanpa memperdulikan ocehan bara melihat hanif yang acuh terhadap perintahnya bara membersihkan diri kemudian ikut makan bersama hanif aku mau risen dan pulang kampung kang kujar bara hanif masih santai dengan menyantap makanannya dengan lahap hanif menandaskan seluruh isi piringnya itu bara menengus kesal karena kakaknya tidak memberi respon setelah membersihkan tangan dan minum air putih hanif duduk di meja belajar sedangkan posisi bara duduk di lantai yang beralaskan tikar bergambar kartun upin ipin itu apalah sudah kamu pikirkan matang matang bar nanti bisa jadi saat kamu mau kerja kamu susah untuk dapat kerja lagi hanif mengingatkan bara agar tidak main-main dengan pilihannya bara menatap dengan gambang kakaknya itu apa aku memang perlu menjalani ritual macam itu kang tanya bara sepengatuan akang tidak semua dikhususkan untuk tujuan menolak halal tersebut dalam tubuh kita bar akan tetapi salah satu yang akan ceritakan itu lebih kepertahanan diri dan kepekaan halal gaib ujar hanif berapa banyak ritual yang harus aku jalani kang tanya bara lagi hal ini merupakan hal baru baginya tergantung kesanggupan kamu bar ada banyak tingkatan yang akan kamu jalani dan lalui hal yang nantinya akan kamu hadapi saran akang kalau kamu sanggup dan niat besar lakukan kalau ragu-ragu jangan sekali kamu masuk bukan berarti susah keluar akan tetapi akan terasa dampaknya yang berbeda dalam kehidupanmu jelas hanif panjang lebar bara mengangguk sembari memikirkan percakapan dengan fadil beberapa hari lalu bara memang masih ragu akalnya seakan berperang satu sama lain sedangkan hatinya tak mampu menyuarakan hati yang ia inginkan kang hanif yakin cara ini aman bar ujar hanif pada bara yang saat ini masih gelisah tapi apa gak ada resikonya kang terutama dampaknya bagi aku tanya bara dengan nada cemas kamu lihat akang dan teman-teman kita yang lain di kampung bahkan teman akang di kampung sebelah juga masih baik pesa saja kan ujar hanif kembali dengan ada mantap kemudian mengebuskan nafas perlahan melanjutkan kembali ucapannya tapi kalau kamu belum yakin tong dipaksakan ya kudu niat bar biar berhasil ritualnya setelah mengucapkan hal tersebut hanif menepuk pundak adiknya seakan untuk memberi kekuatan sementara itu muti tak bisa berpikir dengan tenang hatinya gelisah atas penolakan bara dan kata-kata bara yang cenderung kasar sekarang ini ia mengerti mungkin bara merasa risih dengan sikap agresif tapi muti ingin bara tahu bahwa dia adalah gadis yang tepat untuk bara saat pulang kerja ia buru-buru segera ke tempat kos bara ia harus bertemu bara karena mungkin hanya dengan memegang bara dan berbicara lembut bara akan mencoba mengerti apa yang hendak muti dibicarakan saat ia memarkirkan motornya di alaman tempat kos ia bertemu dengan karena seringnya bermain ke tempat kos bara loh sineng muti nyari abara tanya induk semang itu yang bernama bu kosim eh iya bu kosim mau ketemu bara sehat bu kosim muti bertanya sembari memberikan tangan untuk menyalami bu kosim muti tak lupa sopan santunya terhadap yang lebih tua alhamdulillah sehat bara udah pindah kamu belum tahu masa sama pacar sendiri gak ngebaharin lagi berantem ya kalian tanya bu kosim muti terkejut atas jawabannya bara pindah pindah kemana kenapa pindah tanya muti dalam batinya apa karena kedatangannya kemarin muti mencoba tetap menampilkan mimik wajah biasa bara pindah kemana bu kosim katanya pulang kampung neng katanya sementara tinggal dulu ke kampungnya duh sayang sekali ya abara itu padahal udah kerja enak dan mapan di kota kok malah pulang ibu doain kalian jodoh neng ucap bu kosim tulus bagaimanapun juga bara adalah salah satu penghuni kos yang termasuk lama ia senang bara tidak rewel sopan santunya ada serta wajahnya yang memang rupawan amin terima kasih bu kosim kalau gitu saya pamit dulu bu assalamualaikum muti pulang dalam keadaan lesu dan kecewa ia tidak tahu harus bagaimana lagi saat ini ia hanya butuh tempat curhat teman kerjanya ellie sedang tidak bisa diganggu karena pasti sedang kencan dengan pacar barunya ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat vina istri andri yang juga sahabat bara muti harus bertemu dengan bara ia pikir mungkin andri bisa membantunya beneran lu kesini cimut tanya vina teman muti dengan nada mengejek vina emang lama tinggal di jakarta ayahnya asli betawi ibunya asli sunda sehingga dia terbiasa berbicara dengan teman teman dekatnya dengan panggilan gue assalamualaikum jangan sewa dong bumil nih aku bawain martabak manis kesukaan kamu jawab muti walaikumsalam nyogok nih lu ke gue kenapa itu mata sebab gitu lo nangis tanya vina seberi menyuluh muti masuk ke dalam rumah muti dan vina kini tengah duduk di sofa ruang tamu yang berwarna coklat tua itu vina memandangi temannya ini ia tahu pasti masalah barah karena suaminya andri sudah menceritakan kalau barah sudah risen sejak 3 hari lalu vina pun kaget mendengar kabar tersebut terlebih lagi suaminya menyampaikan barah pernah mendapat SP1 sebelum risen karena sering tidak fokus kerja yang ia dengar dari suaminya barah sering mendapat gangguan-gangguan aneh di malam hari oleh karena itu barah memutuskan untuk risen tentu saja kabar sedetail ini hanya diketahui oleh Andri dan Fadil saja di pabrik tempat mereka bekerja muti menangis sesenggukan perjuangannya untuk mendapat pujaan hati serasa sia-sia usahanya vina hanya bisa menenangkan sembari sesekali mengelus punggung muti untuk menenangkan Andri yang mendengar suara isak tangis berjalan mengambil istrinya dan sang tamu Andri mengelah nafas melihat siapa yang bertamu sambil menangis terisak ia urungkan niat untuk ikut bergabung dengan para wanita itu udah dong cimut lo jangan nangis terus gue tau lo sedih karena barah tiba-tiba pindah kan tanya vina muti kaget ia menengok vina dengan air mata yang terus mengalir menetapnya dengan penasaran bagaimana vina tau lo kaget gimana gue tau lo lupa kalau si ikbal kawai itu temennya laki gue vina dengan ceplas-ceplasnya menjawab pertanyaan muti yang hanya ia baca dari raut wajahnya aku gak tau harus gimana vin aku harus bertemu barah ucap muti vina agak kesal ternyata muti sangat ngeyel untuk bisa bertemu dengan barah kenapa lo masih ngotot ingin bertemu barah simut tanya vina kesal ada yang harus aku lakukan dan katakan vin aku gak bisa nyampein apa harus langsung ke barah andri pasti tau alamat desanya barah kan please kasih tau andri vin aku butuh alamat desanya barah pindah muti dengan nada memelas vina hanya mendesap asrah terhadap muti ia hanya berharap muti tak akan melakukan hal yang bodoh dan konyol yang akan mempermalukan dirinya sendiri sementara itu di desa karang asri tempat barah berada kini sudah tiga hari yang lalu ia pulang kampung orang tuanya kaget ketika mengetahui anak mereka yang selama ini dibanggakan tiba-tiba pulang kampung barah tak sampai hati mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya masalahnya hanya barah dan hanif saja yang tahu ia tak ingin menjadi beban keluarga terutama abah dan emaknya setidaknya untuk bekal selama hidup di kampung ia masih memiliki tabungan yang cukup ia mungkin bisa membantu mengolah sawah dan toko keluarganya atau coba mencari kesibukan bahkan mungkin pekerjaan di sekitar desanya yang terdapat PLTA Saguling barangkali saja ia memiliki pendidikan sarjana bisa bekerja di PLTA tersebut kalau-kalau nanti diterima ia akan sangat bersyukur bila nanti tak perlu ke kota dan tak perlu lagi bertemu dengan gadis itu orang tuanya dan kakak-kakaknya hanya kaget di awal atas kepulangan bara selanjutnya justru merasa senang karena anak dan adik bungsu mereka tidaknya tidak berada jauh dari keluarga malam ini sesuai yang dikatakan hanif bahwa bara akan dipertemukan dengan kang aci guru hanif dan yang dipercaya mampu membantu masalah bara tak menunggu waktu lama selepas maghrib kakak beradik itu menaiki motor menuju kediaman kang aci beruntung jalan desa kini telah mulus beberapa tahun lalu jalan desa sangatlah cadas dan rusak batu-batu besar menghiasi sepanjang jalan dari bawah hingga ke desa di atas gunung desa tempat asal barat tidak bisa dibilang maju atau terbelakang mungkin bisa dibilang stagnan berkembangnya cenderung lambat pemuda-pemudahnya banyak yang bekerja di kota sebagai buruh kasar bila terdapat rumah-rumah yang bertembok dan memiliki lantai keramik bisa jadi mereka adalah sudah sedari lama memang kaya atau dulu istri-istri mereka pernah bekerja menjadi TKI di luar negeri dahulu desa karang asri sangat banyak para istri atau para wanita yang bekerja menjadi TKI wah pahlawan pahlawan devisa luar biasa tapi kini hanya sedikit yang berprofesi sebagai TKI perjalanan menuju tempat tinggal Kang Aji sebenarnya tak terlalu jauh hanya saja karena jalanan naik turun dan terletak di balik bukit sehingga terasa jauh sebuah rumah yang hanya terdiri dari tujuh rumah panggung itu berada di antara kebun dan sawah pohon-pohon menjulang tinggi di belakangnya sedangkan kanan dan kiri ada beberapa sawah dan pekarangan milik warga Hanif yang memberhentikan motor di depan sebuah rumah panggung bercat warna putih dengan ukuran rumah yang tidak terlalu luas di sebelah kanan rumah panggung ini di hadapannya ada pekarangan yang ditanam berbagai tumbuhan untuk pendamping makan seperti singkong yang daunnya digunakan para penduduk di kampungnya sebagai lalapan cengek atau cabai rawit dan ada pula tanaman terong hijau yang berukuran kecil disini kang rumahnya tanya bara yang sedari tadi mengamati rumah di depannya ini iya disini bar ayo masuk ajakan yuk tak sampai mereka mengetuk pintu keluarlah kang aji bara sebenarnya sudah beberapa kali bertemu dengan sosok bertubuh gempal dan bulu-bulu tipis di sekitar rahangnya wajah yang menunjukkan beliau sudah berusia awal 40 tahunan kulitnya coklat gelap seperti kulit orang-orang desa sekitarnya yang menggambarkan sering ke sawah sorot matanya tidak bisa dibilang tajam tapi caranya memandang orang lain cenderung misterius rambutnya tidak gondrong terlihat botak malah bara tahu bila pagi kang aji ini kalau berpergian lebih banyak memakai topi untuk menutupi kebotakan kepalanya gesta tang nif akhirnya adikmu ikut juga ya seru kang aji sembari menatap bara dan mempersilahkan temannya masuk mereka duduk bersilah di lantai kayu rumah panggung tersebut punggung mereka disandarkan di depan semen atau orang di kampungnya menyebut papan semen itu sebagai KRC merek sebuah papan semen jadi bagaimana bara ingin ikut ritual kita tanya kang aji membuka obrolan bara menatap hanif bingung apa yang akan disampaikan olehnya tapi hanif hanya mengangkat bahu dan tangannya mempersilahkan adiknya bara untuk bertanya sendiri hanif malah berlalu menuju dapur kang aji yang melihat bara bingung berkata hanif udah biasa begini disini sudah seperti rumah bagi hanif jadi kamu bagaimana tanya kembali kang aji pada bara saya ingin tahu kang ada apa dengan saya bara bukannya menjawab malah memberikan pertanyaan pada kang aji bukankah hanif sudah cerita hanya sebagian kang aji jawab bara tapi kamu tahu kan kalau ada yang mengganggumu melalui mimpi tanya kembali kang aji dan dijawab dengan anggukan oleh bara seperti yang dikatakan hanif aku tidak tahu alasannya apa memberikan bala itu padamu orang yang mengirimkannya tapi kalau kamu yakin untuk membersihkan diri dan supaya gangguan itu tidak ada lagi ini berbeda tujuan tentu beda caranya tentang gadis yang ingin kamu buat lupa denganmu bisa juga dilakukan ini juga beda tujuannya jadi yang aku anggap kamu memiliki tiga tujuan hah tiga tujuan batin bara dalam hatinya tak mengerti teman-teman pernah gak senekat kayak bara gini ngelakuin halal mistis sampai melakukan ritual yang kebatinan seperti ini komen ya fakta sejarah pamit terima kasih untuk s.id underscore sabta terima kasih juga teman-teman yang sudah setia menyimak kisah-kisah misteri di fakta sejarah sampai jumpa di bagian berikutnya kurang 3 bagian lagi lah kurang lebihnya 3 part lagi wassalamualaikum alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati